Bupati Batanghari Syairsa mengaku prihatin dengan kejadian operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tiga pejabat pemerintah dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Syairsa berharap kejadian OTT tersebut merupakan kejadian yang pertama dan terakhir di Provinsi Jambi. Untuk itu Syairsa mengingatkan khususnya kepada pejabat pemerintah Kabupaten Batanghari agar tidak bermain dalam hal korupsi atau suap-menyuap. Senada dengan Bupati, M. Mahdan selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari juga turut prihatin atas kejadian OTT tersebut. Mahdan mengatakan, hendaknya pejabat dan anggota DPRD bersih dari tindak korupsi karena jabatan yang diemban saat ini merupakan amanah dari masyarakat. Jadi kalau soal OTT, kita prihatin sendiri. Saya sangat berharap, tadi saya sekumpulkan rekan-rekan para pejabat ini kemampuan Bupati Batanghari. Kita berharap OTT ini, ini yang pertama dan terakhir terjadi di Provinsi Jambi. Nah itulah harapan kita. Pertama dan terakhir. Masih juga adol alang kebengaknya kamu. Perwadi Firdaus, Jek TV melaporkan.